Intro Salah satu tahapan Salah satu tahapan perencanaan pembangunan di desa berdasarkan peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa adalah pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa Muslum Bangdes Kegiatan Muslum Bangdes merupakan kegiatan wajib yang dilaksanakan setiap tahunnya sebagai salah satu sarana memulai proses perencanaan di sebuah desa Muslum Bangdes ini juga merupakan forum musyawarah bagi masyarakat desa untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan program kegiatan yang tercantum dalam daftar usulan rencana kegiatan pembangunan di desa Yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan yang ada di daerah yang nantinya akan dicantumkan dalam dokumen RKPDES Kegiatan Muslum Bangdes dalam rangka penetapan skala prioritas RKPDES tahun 2025 yang dihadiri oleh pemerintah desa Srogol RTR WBPD Lembaga Desa Tokoh masyarakat pendamping desa Babinsa dan unsur perwakilan perempuan serta tim dari kecamatan Kegiatan dipusatkan di ruang kantor desa Srogol Rabu tanggal 18 September 2024 Sebelum kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan desa dilaksanakan pihak desa membacakan tata tertib Muslum Bang agar yang hadir paham maksud dari kegiatan ini Setelah dibacakan tata tertib pihak desa bermusyawarah terkait hal mana saja yang perlu diusulkan dan nantinya akan menjadi skala prioritas Mulai dari pembangunan infrastruktur maupun pemberdayaan masyarakat semoga apa yang menjadi usulan masyarakat akan teralisasi untuk kepentingan masyarakat Dari Bogor Selatan Reporter Palapa TV Navin Niskal mengabarkan Dan menyusun daftar usulan untuk nanti di tahun 2026 Ada dua agenda Nah untuk RKPDS ini memang yang sudah disepakati tahun kemarin Jadi RKPDS ini sebenarnya panduannya desa untuk melaksanakan kegiatan di tahun 1 tahun Itu panduannya Sedangkan nanti untuk muslim pembibori 26 ini adalah kita nyusul usulan 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 Nah usulan usulan ini juga nanti ada yang kewenangan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!